Hai Sobat, apa kabar? Baik lagi bersama saya, Asem Nanang Kali ini saya masih membahas mengenai umpan Sudah terlihat di hadapan Sobat, ini dia bahan-bahannya Saya akan membuat umpan ikan mas dari bahan jagung Dan untuk lebih jelasnya, yuk tonton videonya sampai habis Let's go! Nah ini dia Sobat, bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk membuat umpan dari bahan dasar jagung Dan pastinya bisa menambah daftar koleksi untuk umpan Sobat ya Nah ini dia bahan-bahannya Sobat Sobat bisa ikuti langkah-langkah yang saya akan lakukan Mudah-mudahan umpan ini juga cocok di daerah Sobat Karena di daerah saya ini cukup manjur Sobat Pertama kita harus parut terlebih dahulu ya Kita parut dulu bahan dasar jagungnya ini Kita parut jagungnya ini Sobat bisa beli di warung-warung sayuran ya Atau penjual sayuran banyak sekali ya Jagung seperti ini, jagung manis ini Namun sebelum itu Sobat bisa parut ya Atau bisa Sobat iris ya, iris-iris kecil-kecil Untuk memudahkan Sobat Mengeksekusi jagung yang satu ini ya Kebetulan saya sudah melakukan pemarutan ya Nah ini dia hasilnya Ini dia hasilnya Sobat Seperti ini ya Seperti bubur Seperti kayak ini Kemudian Sobat bisa langsung campurkan dengan bahan-bahan Selanjutnya kalau memang sudah Diparut seperti ini atau sudah di Iris halus ya Nah seperti itu Sobat Kemudian saya akan tambahkan bahan-bahan yang lainnya Saya akan gunakan satu bungkus keju Nah saya akan tambahkan satu bungkus keju Seperti ini Sobat Dan Sobat juga bisa parut ya Ini parut bisa juga sama Supaya memudahkan bahannya tercampur ya Oke Saya akan parut Atau mau dicincang-cincang gak apa-apa ya Sesuai dengan keinginan aja Yang penting kita haluskan ya Sobat Oke sudah Sekarang juga kita tambahkan Pak ikin ya Kita tambahkan pak ikin satu bungkus Sama Sobat Kita gunting dulu Nah untuk lebih jelasnya Bahan-bahan yang saya gunakan Untuk membuat Untuk membuat Umpan ikan mas Dari bahan dasar jagung Nanti akan sisipkan di kolom deskripsi Jadi Sobat bisa Gampang untuk Melihat bahan-bahan apa saja yang digunakan ya Oke Nah cukup Sobat Sekarang saya akan tambahkan Satu Satu karak ya Nah satu bungkus karak Seperti ini Kita campurkan aja Oke Satu Sekarak Sobat Jangan takut keenceran Nanti kita bisa tambahkan Pengeras ya Di akhir Kalau sudah kita Kukus Atau kita sudah rebus ya Oke Kita aduk-aduk kembali Sebelum kita mencampurkan Dengan bahan yang lainnya Sobat Nah cukup Kemudian kita tambahkan dengan Dua bungkus telur penyukering Ini juga bisa sebagai pengganti Keroto ya Tapi kalau misalkan Sobat Nanti punya keroto Sobat bisa Taburkan di akhir Kalau kita sudah Mau mancing ya Nah Saya tampurkan Dua bungkus Telur penyukering Ini Sobat Cukup Kita aduk-aduk kembali Sobat Kita aduk-aduk kembali Seperti ini Ya Sampai benar-benar Kalis Semuanya tercampur Merata Sudah tercampur Merata Seperti ini Kita bisa tambahkan Dua butir Telur ya Sobat Dua butir telur Kita ambil Cuma Kuning telurnya aja ya Kita Pisahkan Kuning telur Dengan putihnya Oke Kita pisahkan Sobat Kita ambil Cuma Kuningnya aja Nah Kita buang ya Putih telurnya Seperti ini Sobat Dan kita Ambil Cuma Kuningnya aja Yuk Kita campurkan ya Kuning telurnya Oke Kita ambil Satunya lagi Sobat Oke Satu telur lagi Kita ambil Putih telurnya Kita cuma ambil Kuningnya aja ya Umpan ikan Sudah dua butir telur Kita ambil Kuningnya aja Dan kita Aduk-aduk kembali ya Aduk-aduk kembali Sampai benar-benar Kalis Sobat Ini banyak sekali ya Umpannya Aduk-aduk Sampai benar-benar Kalis Seperti ini Sobat Dan kalau benar-benar Sudah kalis Kita bisa Langsung Kukus Umpan 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 Nah udah Sobat Udah semuanya Udah Tercampur Dan sekarang Siap kita rebus Atau siap kita Kukus ya Oke Kita bisa langsung Masukkan ke dalam Plastik Supaya memudahkan Kita proses Perebusannya Sobat Nah buat Sunbell Ini bisa kita gunakan Sesudah Perebusan ya Kita pisahkan saja Nanti kalau sudah Perebusan Sobat Oke Nah sobat Sekarang kita bisa Langsung masukkan Kedalam sebuah Plastik Seperti ini Untuk kita Lakukan pengukusan Habiskan Dan langsung Masukkan ke dalam Kantung Plastik Sobat Semuanya sudah Masukkan ke dalam Kantung Plastik Dan siap Kita Rebus Ya Oke Siap Kita Rebus Sobat Umpannya Dan nanti Proses selanjutnya Saya akan tunjukkan Untuk proses Pencampuran Sunbell Yang akan Kita Gunakan Sobat Nah sobat Saya sudah menyediakan Untuk Tempat kita Merebus Umpannya ya Kita Lakukan Perebusan Kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Kita bisa Langsung Masukkan Kedalam Air Rebusan Yang sudah kita Sediakan Umpannya Sobat Nanti 10 sampai 15 menit Kita Angkat Untuk Lakukan Proses Selanjutnya Nah ya sobat Proses Perebusannya Sudah Berjalan Kita Tunggu 7 menitan Lagi ya Oke Akhirnya Sobat 15 menit Sudah Selesai Sekarang Kita Matikan Dulu Kompornya Dan Kita Siap Angkat Umpan Rebusan Kita Kita Tunggu Sampai Dingin Dan Nanti Siap Kita Buka Dan Langsung Bisa Kita Campurkan Sandel Atau Deho Sobat Kumpannya Ini Sudah Agak Dingin Kita Bisa Langsung Tuangkan Kedalam Sebuah Mangkuk Dan Kita Bisa Campurkan Dengan Sandel Sesukupnya Sesuai Dengan Ikan Yang Ada Di Kolam Sobat Misalkan Kalau Misalkan Ikannya Rame Kita Bisa Sandel Banyak Kalau Misalkan Ikannya Gede Gede Kita Cukup Sedikit Aja Ya Oke Kita Tuangkan Kumpannya Oke Kita Gunakan Setengahnya Aja Yang Setengahnya Ini Kita Bisa Masukkan Kedalam Plastik Lagi Lalu Kita Bisa Nanti Simpan Di Dalam Kulkas Ya Sobat Nah Setengah Lagi Saya Akan Masukkan Kedalam Plastik Seperti Ini Sobat Dan Nanti Saya Akan Simpan Di Dalam Kulkas Supaya Bisa Kita Gunakan Lagi Nanti Kalau Mau Memancing Dan Yang Satu Ini Kita Aduk Aduk Seperti Ini Lagi Ya Sobat Kita Campurkan Dengan Sunbell Nah Kita Tuangkan Sunbell Karena Ikannya Rame Saya Tambahkan Semuanya Aja Sobat Seperti Ini Dan Kita Haluskan Dulu Sunbell Ya Kita Haluskan Seperti Ini Sini Kelembekan Ya Sobat Nanti Bisa Kita Tambahkan Dengan Pengeras Seperti Kinoi Ya Atau Sempurna Bisa Ya Nah Kita Bisa Langsung Tambahkan Dengan Kinoi Hijau Tawar Karena Ini Tidak Berasa Jadi Tidak Akan Merubah Rasa Dari Umpan Yang Kita Buat Sobat Jadi Cuma Pengeras Aja Ya Kita Tambahkan Tambahkan Sobat Kinoi Kita Campurkan Ke Umpan Kita Oke Nah Ini Dia Sobat Hasil Jadi Dari Umpannya Sudah Saya Tambahkan Dengan Kinoi Dan Seperti Ini Hasilnya Dan Siap Kita Gunakan Untuk Memancing Sobat Terima Kasih Sudah Menyimak Mudah Mudahan Ini Bisa Menambah Daftar Tambahan Umpan Untuk Sobat Semua Terima Kasih Sudah Menyimak Ketemu Lagi Nanti Di Video Selanjutnya Yang Pastinya Menarik Dan Bisa Bermanfaat Buat Sobat Semua Hato Hato Nuhun Hato Tidak Bye Bye Bingham